Intro Salam sejahtera semuanya Sekarang ini seperti biasa Kalau saya muncul pada waktu sebegini Saya sedang berehat Sekarang car menunjukkan Pukul 1-5 minit tengah hari So, minggu ini tadi Saya adalah masuk ke sebuah kedai Ke sebuah kedai Stationary lah Kedai alat-alat tulis Dan saya terlihat satu perkara Sebenarnya benda ini saya selalu sebut dulu Sebab saya Saya ini sebenarnya tidak ada bakat Dalam bidang ini lah Dalam bidang yang saya akan tunjukkan ini Sebab saya memang bukan seorang yang kreatif Namun saya setelah ingin mencabar diri saya Sebab saya tahu Saya memang tuyuk Tuyuk maksudnya tidak berapalah pandai Dalam bidang muzik Muzik bidangnya ya Dan kali ini saya Agak tertarik juga dengan alat ini Alat ini cuba saya tunjukkan Inilah dia Inilah alatnya Saya beli di kedai Yang biasa-biasa saja Sebab itu tidak ada kotak So, saya nak kata Unboxing ke apa? Kan pun tidak betul Tak tahulah Sebab tidak ada kotaknya Unplastik Unplastik ink Ya Itulah yang saya lakukan Jom minggu ini Apabila saya lalu ke kedai itu Dan saya Sekadar bertanya Di sini ada jual Ukulele kah? Tidak Sebab saya nampak di luar Dia ada gantung Dia ada gantung gitar ya Gitar Dulu saya pernah cuba nak belajar main gitar ya Tetapi Seperti biasa Saya punya jari ini Gitar membuatkan jari saya sakit dulu Lalu sebab itu saya sedikit kecewa dengan gitar Bukan kecewa Berputus asa So, kali ini saya nak mencabar diri saya Dan melihat Apabila melihat Benda kecil ini Kiot Ya Kiot untuk orang yang berbandang besar Seperti saya Yang gemuk Dengan memegang ini Nampak seperti alat permainan saya ini ya So, ini adalah Ukulele Semata sebetul betul atau tidak Saya pernah tahu Ukulele 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 Ada empat string Mari saya bukakan Dia hanya plastik ya Plastik Tidak ada kotak Caranya ada kotak lah Tidak ada Oh katanya So, ini Buka lah tadi Di depan dulu So, inilah dia Itu eksen ya Guys Itu eksen saja Tidak ada tionnya Ada empat tali Pure tone Pure tone Namanya Pure tone Dan saya tanya Ini memang Macam mana pegang ya Macam ni kan Saya boleh imagine kan nanti Kalau saya sudah padai Main satu lagu Nanti saya akan tunjukkan ya So, ini ada ukulele Ukulele Macam mana sebutannya Cuba saya cek dulu ya Saya cek dekat Pak Google Macam mana caranya untuk saya menyebut Benda ini ya Benda ini How to spell ya How to spell this This instrument U K U Ukulele Macam mana bunyinya Kita tengok dictionary ya Dictionary Macam manakah bunyinya Ok, I go for How to pronounce How to pronounce ya Ok, kita dengar sekejap Sabar Sabar itu indah Ukulele 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 Sekali lagi Ukulele Ukulele Ini adalah ukulele Macam mana ya So, anda pasti bertanya Berapakah harga ini Harga ukulele ini Ukulele Ukulele katanya Betulkah? Ukulele 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 Sebutannya Y-O-O-U K-U-H-K-O Kolele Ukulele Ya, ukulele Berapa harganya? Tuan kedai itu Tokeh kedai itu Bila saya tanya Berapa harga ini? Harga ini adalah Seratus Seratus Enam puluh ringgit Malaysia Seratus Enam puluh ringgit Saya tanya Boleh tak Dikurangkan lagi? Maklumlah Kita mesti bargain kan For us For me to get the The best price ya Dia check-check-check Dia punya Kalau dia Dia check calculator Dia lepas itu Oh memang tidak boleh Tapi pun Saya pun faham juga lah Saya faham Sebab apabila Kalau saya menjual pun Saya mahu keuntungan yang maksimal Maksimal Ya Keuntungan yang Berbaloi lah Dan Tokeh itu kata Beliau katakan Harga ini sebenarnya Dua ratus lebih Sebenarnya Saya pun tak pasti Dua ratus lebih ada Dah sebut tu Dua ratus berapa Tapi saya lupa Saya ingat Harga yang saya bayar Seratus Enam puluh ringgit Sedap bunyi ya Macam mana ya Kemudian cabaran saya yang pertama adalah Cuba dengar bunyi Saya rasa tune ini ya Sudah lari ya Cabaran saya pertama adalah How to tune the strings ya These four strings Because Kadang-kadang Saya rasa lah Kalau dia sama Format Sama format You all Kalau dia sama dengan kita Kalau Tuningnya tak betul Kalau tidak betul Maksudnya Apa Lagu kita tak menjadi lah ni Jadi guys Sebenarnya saya Saya Masa saya beli ini dulu Saya ada post kepada kawan-kawan saya Dan kawan-kawan saya ada bagi cadangan How to tune Sebenarnya dalam Apps juga ada Satu Apps yang berada di Play Store Where I can download it And By just Using the apps Saya boleh Mainkan ini Dan apps itu boleh Rakam dia punya Sound lah Sama ada Sound Dia G Ke Apa G Ada Ada Empat ni G Dan apalagi Dia punya Code lah Tetapi ada satu kawan saya ni Juga Sebab saya ni penyibuk Bila saya Saya membeli sesuatu Saya Akan Hebahkan kepada Sederunya Padahal itu hanya Kadang-kadang Hang-hangat ayam Semangat saya ni He 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 Kalau Cuba saya tengok Kawan saya tu ada Send something Send something Through Facebook Messenger Ok saya tengok dulu ya Saya buka Facebook Sesuatu Saya tak buka Facebook lagi Sebab dia ada Send disitu How to tune How to tune Your Ukulele Ukulele Ok Ada kapas Seperti ini betul Sebab saya Seorang yang Agak Lemah Ada segi Menghafal Mengingat Ha Tengok salah Oh my god Kata laluan anda Tidak betul Dia kata Cuba lagi Kali kedua ini Kenapa ya Kenapa ya Ok sekejap ya Guys Sabar-sabar Kenapa ya Kali kedua Ok guys Ok tadi saya telah Kerana saya telah lupa Password Facebook saya sekejap Sebab saya Belum ada masa lagi Nak Nak check Saya telah forwardkan Messenger itu Setelah saya check Daripada Mobile phone saya Saya send kepada Whatsapp Whatsapp So Kawan saya ini Ada bagi satu Link Iaitu Ukutuner Katanya Ukutuner Ukutuner Dotcom Cuba saya buka Dia kata Tidak payah Download Program ini Saya hanya perlu Klik saya ya Saya tunjukkan Inilah dia Website Yang dia bagi Saya hanya perlu Apa orang kata Klik saya Di bagian E A C G Itu Di situ Nanti akan keluar bunyi Ya guys Ok Cuba kita dengar Kita pergi ke Code yang Code yang paling Atas Sebenarnya Saya sekarang Cobaan untuk To tune The string Untuk Menala Menala Kata orang bedaya Nala Betul 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 Ok Yang paling Atas Adalah Code Kita pergi Ke A Tidak 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 B B Tidak Tidak B B Betul ketika bunyi ini Adakah bunyi bersama Oke Kita coba lagi Kita tahu betul ketat Yang kedua Adakah bunyi bersama Saya dengar macam tak sama saja Macam tidak sama Oke Let's go for C C Kita coba ke bawah lagi G B Sampai 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 dia akan detect dia lebih kepada D lebih kepada D jauh lagi jauh lagi saya nak mencari chord G P Z panaskan jauh dan telah dan 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 t dan selamat menikmati sedikit lagi adakah betul itu guys help me saya nak pergi ke G4 adakah sikit lagi ya saya nak pergi ke G4 ok sudah sampai disitu saya cuba lagi ke G4 C4 C4 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tune down Tune down apa pula katanya Tune down selamat menikmati Nampaknya Nampaknya begitu sukar sekali ok guys begitulah tadi saya cuba nak tune string yang di atas itu G G4 C4 nak tune 2 ini saja mengambil masa ya maksudnya saya perlu jumpa mereka yang pakarlah sebenarnya 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 sepertinya sepertinya saya tidak dapat mentiunkan string ini dengan mudah ok guys sekarang anda ada sedikit tips untuk saya belajar asas ukulele ini bolehlah tinggalkan komen anda untuk saya untuk saya lebih bersemangat lagi oh ya sebelum saya mengakhiri video saya ini ada kawan saya beritahu saya yang ukulele yang saya beli ini adalah jenis soprano soprano adakah betul guys saya pun rasa dia betul lah ini yang kecil jenis yang kecil ini dipanggil soprano katanya ok guys sehingga berjumpa lagi dengan pembelajaran saya yang seterusnya hari ini saya belajar nak tune nak tuning saya punya ukulele saya sudah tidak berjaya kena mencari yang pakar kena mencari yang pakar macam tak masuk macam lari lari tune jadi ok jumpa lagi bye bye sub indo by broth3rmax